Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dahsyat Luar biasa Ya Terima kasih Sampai kembali lagi ke channel kami Pada kesempatan ini Video ini sekarang kita akan membahas Lanjutan ya Lanjutan materi asam basah Yaitu kita sekarang sampai ke Perhitungan pH Asam kuat Asam lemak Basah kuat Dan basah lemak Disini sudah saya tampilkan Beberapa soal dulu Soal yang pertama Maaf Soal yang pertama Yaitu Tentukan pH darutan berikut AHCLO4 0,015 M Sedangkan B C6 H5 COOH 0,1 M Jika Ka nya 6,3 Kali 10 Minus 5 Jadi Kita langsung jawab saja ya Bagaimana caranya Kita jawab dulu yang A ya Coba perhatikan Kita mau mengetahui pH larutan Dari HCLO4 HCLO4 Dia asam atau basah Kita sudah dapat Bahwa dia asam Maka Selanjutnya itu Kalau asam Kalau kita mau mencari pH nya Pasti kita pakai rumus Pasti kita ingin Mau mencari tahu H plus Ingat Saya ingatkan lagi ya Ini Untuk mencari pH Coba perhatikan ini Catatan yang kemarin Yang part sebelumnya Saya ingatkan lagi Tidak apa-apa Kalau makin mencari pH Suatu zat yang bersifat asam Maka Yang dicari adalah Setelah itu adalah Konsentrasi H plus nya Ya Konsentrasi H plus nya Kalau dia basah Kalau 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 zatnya bersifat basah Maka yang kita cari adalah Konsentrasi O-hamilnya Jadi Tahapnya berbeda Ketika kita mencari asam Dan kita mencari basah ya Tahapnya Tapi ujungnya sama Kita mau mencari pH pH Sama-sama pH ya Karena kini asam Kita mau mencari H plus Ya H plus Setelah itu Kan rumus H plus itu Kalau kita Asam itu kan ada dua Ada asam kuat Dan ada asam lemah Nah Beda caranya Mencari H plus nya Asam kuat Dan beda caranya Kalau dia Asam lemah Nah Di part kemarin Sudah saya jelaskan ya Bagaimana kalau Bagaimana kalau asam kuat Dan bagaimana kalau Asam lemah Karena ini Asam kuat Kenapa saya Saya katakan asam kuat Karena Silahkan di cek lagi Ada itu Yang di part sebelumnya Yang saya tuliskan Beberapa asam kuat ya Beberapa Saya tuliskan beberapa asam kuat Baru sisanya Sisanya itu adalah lemah ya Asam kuat Asam kuat Yang sering muncul Di soal-soalnya Ketika kita mempelajari Konsep-konsep kimia Di SMA ini Nah Ataupun Kalau soal perhitungan Biasanya tidak perlu dihafal Karena Kita lihat disini Coba perhatikan Yang diketahui Di A Hanyalah konsentrasi ya Yang diketahui Hanyalah konsentrasi Tidak Tidak diketahui Tidak diketahui Nilai KA nya Seperti yang di B ini Jadi Bisa disimpulkan Karena tidak ada KA nya Diketahui ini HClO4 Asam perklorat Berarti HClO4 ini adalah Asam kuat Berarti rumusnya adalah MA dikali A MA itu konsentrasi Dan A itu adalah Valensi asamnya Nah Jadi Bisa juga Diancara begitu ya Walaupun kita tidak hafal Itu kalau Soal perhitungan ya Jadi kalau Asam kuat itu Pasti tidak ada nilai KA nya Diketahui Tapi kalau dia Asam lemah Pasti diketahui Nilai KA nya Karena bagaimana Caranya kita mau mencari tahu Bagaimana kita caranya Mau mencari tahu PH nya Kalau tidak diketahui KA nya Ataupun Kalaupun Asam lemah ini Ataupun Antibasal lemah ini Tidak diketahui KA nya Pasti diketahui Derajat ionisasinya Karena di rumusnya itu Mencari H plus Tidak apa-apa Saya buka lagi Ada dua keadaan Apakah kalau dia Diketahui KA nya Rumus ini kita pakai Yang di atas Akar KA Kali MA Sedangkan Kalau dia tidak Diketahui KA nya Pasti diketahui Derajat ionisasinya Alfanya Dikali langsung Dengan MA Tanpa pakai akar Tidak apa-apa Saya ingatkan lagi Saya langsung saja Karena dia bersifat Asam kuat Maka Langsung saja Konsentrasi MA nya Adalah Berapa disitu 0,015M 0,015M A nya A nya berapa Karena H plus nya H plus nya Hanya 1 Konsentrasi H plus nya Hanya 1 Maka A nya 1 Maka didapatkan 0,015M Konsentrasi H plus nya Nah Setelah itu Setelah tahap Ke H plus Maka kita langsung Langsung PH ya Langsung saja Kita ke PH ya Karena H plus Beda kalau bahasa Setelah didapatkan OH min Ke POH dulu Nah setelah didapatkan POH Lalu dia ke PH ya Tahapnya seperti ini Beda ya Beda tahapnya Asam Dengan bahasa Untuk mencari PH nya ya Ya Nah setelah itu PH nya ya Ya Oke Kita sudah dapatkan H plus nya Untuk mencari PH nya Itu adalah PH sama dengan Min log H plus H plus ya Setelah siap Placing Ingatkan rumusnya Maka Min log Min log Nah ini 0,015M Ini Paling enak itu Supaya kita Bisa pakai Sifat-sifat logaritma Yang saya jelaskan Di atas kemarin Di part sebelumnya Makanya ini Konsentrasinya Kalau bisa Kita kasih dalam bentuk Kali Kali 10 Pangkat Min ya Nah karena ini 0,015M Maka saya bisa Bisa ditulis Kayak begini 15 Dikali 10 Pangkat Min 3 Ya Gak usah tulis Sekali pakai titik saja ya 5 kali 10 Pangkat Min 3 Kenapa? Karena Ini Ini komanya Bergeser Sampai ke 15 ya Jadi bisa juga 15 Atau bisa juga 1,5 Gak apa-apa Pasti sama Pasti sama hasilnya ya Kalau dia pakai Kita pakai 1,5 Ini kali 10 Pangkat Min 2 Sorry Tidak usah pakai kali Pakai titik Harus kita biasanya pakai titik saja ya Nah Jadi Bagaimana caranya Kita geser Kalau kita geser ke kanan Geser ke kanan Berarti Dia Dia Berkurang pangkat 10 nya ya Berkurang pangkat 10 nya 1,2,3 Jadi karena 3 kali bergeser ke kanan Maka Pangkat 10 nya Berkurang Jadi begini ceritanya Kan sebenarnya begini 0,015 Kali 10 pangkat 0 Nah Karena kan 10 pangkat 0 itu adalah Nilainya 0 Maka Biasanya tidak usah dituliskan Jadi kita anggap saja Ada Kita tuliskan saja Ada Sebenarnya Kali 10 pangkat 0 disini Jadi ketika Saya mau geser ini Komanya kesini Menjadi 0, 0,15 Jadi bergeser ya Kayak begini berarti Digeser 1 kali ke kanan Maka ini Pangkatnya berkurang Jadi Min 1 0 kurang 1 Min 1 ya Nah kemudian Saya geser lagi kesini Berarti tinggal 1,5 Saya geser ke kanan ya Saya geser ke kanan Maka Berkurang juga pangkatnya ini Jadi Min 1 kurang 1 Min 2 Begitu Kalau bergeser ke kanan Tiga kali Maka Pangkatnya dikurang 3 Itu kalau digeser ke kanan Namun kalau dia digeser ke kiri Maka Ditambah Pangkatnya ditambah Misalnya Dapat nanti kasus Kayak misalnya 25 kali 10 pangkat 3 Kita mau geser ke Kan seharusnya Ini komanya ada disini ya Koma 0 nya Cuma tidak dituliskan Tidak apa-apa ya Sorry Saya pas dulu 25,0 kali 10 pangkat 3 Nah saya mau geser Komanya kesini Jadi 2,5 Karena digeser ke kiri Maka pangkatnya ini akan Ditambah Ditambah dia Tambah 1 Jadi 10 pangkat 4 Kayak begitu Jadi ya Skill-skill yang begini Anda harus kuasai ya Skill Skill matematika kayak begini Anda harus kuasai ya Skill matematika begini Harus anda kuasai Harus anda kuasai Untuk ke depannya Karena kita bermain seperti ini Di bab 1 Dan di bab ini Bab 2 Bab 3 Bahkan bab seterusnya ya Yang peti tentang asam basah Matematika ya Skill kayak begini Anda harus kuasai Makanya Karena nanti sifat-sifat Logatumannya Lebih enak Kalau kita kasih seperti begini ya Nah Selanjutnya tadi soal ya Anda silahkan Tanyakan lagi di komen Jika anda belum paham Yang masalah begini ya Selanjutnya saja Jadi saya ambil ini ya Saya ambil ini Jadi log 15 Kali 10 pangkat Min 3 Nah seperti ya Kemudian Cara penelisiannya Sifat Sifat logaritma Kayak begini tadi PH sama dengan Jika PH B Kali 10 pangkat Min A Maka PH nya Maka Eh habis tintanya A kurang log B Jadi yang tadinya A minus A ini Ke depan Ke depan Menjadi positif Begitu sifatnya ya Cukup anda Hafalkan saja Sifatnya Tentang kenapa bisa Itu persoalan matematika lagi Yang Yang Apa Yang tidak bisa dijelaskan Di video ini Nanti saya jelaskan pada video Yang lain ya Karena kita bahas Soal kimia ya Jadi Selanjutnya disini Ini Bakat min 3 Berarti Dia kesini depan 3 positif Dikurang log 15 Jadi PH nya HCLO 4 ini adalah 3 kurang 5 Seperti Seperti ini ya Biasanya ada soal Cukup sampai disini saja Maka Maka selesailah Selesailah ya Kalau misalnya Soal S ini Tidak apa-apa Anda tinggal mencari Di kalkulator ya Pakai Pakai kalkulator Log 5 Berapa Kemudian dikurangkan Dari hasilnya ya Tapi saya hanya Mengerjakan sampai disini saja Sudah Sudah dikatakan benar ya Nah kemudian Soal selanjutnya Yang B Itu PH apa itu ya Kita kembali lagi ke soal PH C6 C6 H5 COH C6 H5 COOH Konsentrasi Satu sulang ya Tidak apa-apa ya Supaya bisa dilihat 0,1 M Konsentrasinya Larutan 0,1 M Dan KA nya diketahui Sebanyak 6,3 Kali 10 Pangkat Min 5 Ya 10 Pangkat Ya Oke Nah Kalau begini Soal begini Mungkin cari PH nya Nah kita cerita dulu Apakah ini asam Atau basah Jadi Ini adalah senyawa Hidrokarbon ya Senyawa hidrokarbon Ya itu gugus Asam karboksilat ya Jadi ini asam karboksilat Karena ketika dilarutkan Ini C6 C5 COH Itu Ketika di Apa Di Inusiasikan C6 H5 COO Min Tambah H plus ya Nah ini Ini Sat Ini Satu direct homolog Istilahnya Satu direct homolog Dengan CH3 COOH Yang sering kita Temui Asam asetat ya CH3 COO Min Tambah H plus Ini gugus ini Nanti akan kita pelajar Di kelas 3 ya Kelas 3 semester 2 ya Yang di fase-fase Akhir di SMA Jadi ini Karena menghasilkan H plus Maka bersifat asam Kenapa saya tulis Pakai kesitimbangan Karena dia merupakan asal lemah Kenapa asal lemah Karena Diketahui Ka nya Jadi begitulah caranya Membedakan Mana asal lemah Mana asal kuat Kalau soal perhitungan PH Kalau bukan soal perhitungan Biasanya tidak 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 diketahui Jadi Cukup hafal saja Itu yang kuat Sisanya itu lemah ya Seperti itu saja Saya langsung saja Karena KA nya diketahui Berarti Asal ya Jadi haples Yang dicari Nah setelah itu Setelah itu haples Kita rumusnya ya KA KA dikali MA Kita kasih masuk saja Jadi sama dengan Akar 6,3 Saya substitusi ya KA nya ini 6,3 kali 10 pangkat min 5 MA nya berapa 0,1 Nah coba lihat 0,1 ya 0,1 M Sekarang 0,1 Nah ini 0,1 Pakai cara Skill-skill Apa Skill matematika tadi Itu ini bisa Sama nilainya Dia 10 pangkat min 1 Saya gisar Kehubungan ke kanan Sekali lagi Setiap angka Pasti ada Setiap Setiap angka Pasti ada Kali 10 pangkat 0 nya ya Selalu ada begitu Cuma tidak ditulis Cuma selalu tidak ditulis Kenapa 10 pangkat 0 Karena 10 pangkat 0 itu adalah 0 juga Jadi tidak ada ya Jadi tidak ada Jadi ketika di Apa 10 pangkat 0 itu 1 ya Sorry sorry 10 pangkat 0 itu 1 Jadi 0,1 dikali 1 Sama dengan 0,1 juga Makanya tidak perlu ditulis ya Seharusnya ada 10 pangkat 0 Selalu di sampingnya Semua angka Pasti ada 10 pangkat 0 nya Jadi ketika kita Mau menjadikan Angka 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 seperti ini Maka Saya gisir komanya Ke kanan Supaya ada pangkatnya Supaya Saya mau tulis penulisan begini ya Yang saya inginkan Supaya ada Supaya ada Kali 10 pangkat sekiannya Karena mudah dalam Sifat Logaritmanya Ketika kita mau mencari PH nya ya Jadi kita selalu Mengarahkan ke situ Jadi makanya Saya gisir ke kanan Maka dikurangi pangkatnya Dari 0 Dikurangi 1 Jadi 10 pangkat Min 1 Jadi 1 kali 10 pangkat Min 1 Nah karena 1 Tidak usah ditulis Cukup saja ditulis 10 pangkat Min 1 Makanya saya tulis Seperti ini tadi Saya harap Anda Sudah paham ya Silahkan ditanyakan Di komen jika belum Dikulangi live video Tadi yang disini Yang saya jelaskan ya Nah jadi Langsung saja Disini akar 6,3 kali 10 pangkat Min 5 Dikali 10 pangkat Min 1 Nah jadi Kemudian saya bisa Selesaikan ini Karena mirip ya Mirip bentuknya Maka 6,3 berapa ini ya 10 pangkat Min 5 Nah ingat Sifat eksponensial 10 pangkat Min 5 Kali 10 pangkat Min 1 Sifat eksponensialnya Bagaimana Berarti kalau Sama 10 Kalau dikali Ditambah Minis Ditambah pangkatnya Tambah pangkat Jadi minus 5 Ditambah Min 1 Jadi Sama dengan 10 pangkat Min 6 Ya 10 pangkat Min 6 Nah Peles sekali Tidak apa-apa Saya terangkan dulu Karena penjelasan baru Siapa tahu Masih ada yang kurang mati-matikannya ya Jadi Karena plus Plus dikali minus Jadi Min 5 Dikuran 1 Min 5 Dikuran 1 Sama dengan 10 pangkat Min 6 Jadi hasilnya ini 6,3 Kali 10 Pangkat Min 6 Nah kemudian Ini kita sudah bisa Akarkan Akar 6,3 ya Kita akarkan Kita selesikan akarnya Jadi kita Cari akarnya 6,3 Cari akarnya ini ya 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 Tidak apa-apa Kita pakai kalkulator saja Biar Biar cepat ya Mana Kalkulator Ya Tadi akar ya Akar Akar 6,3 Sama dengan 2,5 ya Jadi 2,5 Jadi Akar 6,3 Adalah 2,5 Kemudian Akarnya Begini Nah kalau akar Dari sifat eksponensial Kalau akar 10 pangkat Min 6 Berarti Tinggal Kalau pangkat Seperti ini Tinggal dibagi dua saja Jadi akar Eh sorry Jadi hasilnya Jadi hasilnya 10 pangkat Min 3 Cukup dibagi dua saja ya Kalau dia pangkat ya Jadi hasilnya Jadi hasilnya 2,5 Kali 10 pangkat Min 3 Jadi selesailah Konsentrasi Aplisnya Nah kemudian kita masuk ke pH Saya langsung saja Min log 2,5 Dikali 10 pangkat Min 3 Nah berarti 3 kurang log 2,5 Nah jadi dia bersifat Asam lemah ya Tadi ini Yang A3 Tadi 3 3 kurang log Sekian ya Juga ya 3 kurang log Sekian Ya 3 kurang log 5 Jadi Begitulah cara mencari pH Asam kuat Dan asam lemah Jadi silahkan Diperbaiki lagi Silahkan diulang-ulang lagi Biar bisa lebih paham ya Terima kasih atas kesempatannya Next lagi Kita mencari pH Asam kuat Dan basa Eh sorry Basa kuat Dan basa lemah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dasyat Luar biasa PEMBICARA